Aku adalah angin. Setiap hari aku berjalan melintasi angkasa. Mendaki puncak gunung yang tinggi dan menyusuri lembah hijau yang subur. Banyak cerita yang kutemui. Dan hari ini akan kuceritakan kepadamu sebuah kisah tentang kata yang sombong. Sebuah hari baru di sebuah hutan kecil yang tumbuh subur mengelilingi danau yang indah. Bunga teratai mekar dan sekor katak bernama bimu bersantai di daun terata yang lebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi burung-burung. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Dan selamat pagi semua. Ibu Rusa, ini hari yang indah bukan? Selamat pagi bimu. Wah, sepertinya kamu senang sekali pagi ini. Oh, sudah jelas itu. Hari ini adalah hari yang cerah. Jadi mari kita bergembira, bernyanyi dan bersukaria. Wah, terima kasih bimu. Tapi banyak pekerjaan yang sepertinya harus kita kerjakan. Ingat ya, sebentar lagi musim kemaru akan tiba. Kita harus mengumpulkan makanan agar tidak kelaparan. Ya, benar itu. Kalau kau tak mau mengumpulkan makanan, maka susahlah kau. Kelaparan pula nanti. Terus mati kau bimu. Kelaparan? Paman beruang dan ibu Rusa, jangan lupa ini bimu. B-I-M-O. Bimu, si cerdik dan pandai. Tenang, mengumpulkan makanan itu bisa nanti. Waktunya masih panjang. Sekarang mari kita bernyanyi. Aduh bimu. Kamu itu terlalu santai, nak. Ingat ya, waktu berjalan sangat cepat. Aduh, bimu, bimu. Ah, sudahlah ibu Rusa. Tak perlu kau pikirkan si bimu itu. Mana pula mau didengarnya omongan hewan-hewan tua macam kita ini. Biarlah, katanya kan dia itu cerdik dan pandai. Ayolah, kita cari makanan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Hari terus berlangu. Musim hujan pun tiba. Bimu kegirangan karena sebagai seekor katak yang sangat menyukai hujan Tik 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 bunyi hujan di atas genteng Eh ini hutan gak ada gentengnya ya Tik 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 bunyi hujan di atas daun Airnya turun tidak terkira Hahaha mari bergembira masih banyak waktu bersuka Ria ayo ayo Ah anak itu tak maunya dia memperlukan keadaan padahal habis musim hujan ini kan kemaru akan datang Takutnya aku mati pula katak seekor itu Hmm sebenarnya bagus juga ya tapi sepilah hutan ini Hei bibok Hei paman beruang hujan-hujan kenapa ada di luar sarang sih Ah kau ini cari makan aku kau sendiri macam mana Tidak pernah aku melihat kau mengumpulkan makanan bersamaku Tenang saja paman masih ada waktu Masih ada waktu Hei bimu cari makanan kukulkan sedikit bekal lalu barulah kau menyanyi-nyanyi Lihat hutanku panu dengan beruang-uang ada yang tua dan juga yang bawel-wel Sudahlah terserah kau bimu tapi kalau kau pelabaran nanti datanglah ke tempatku Bolehlah bagi kau makanan sedikit Lihat hutanku penuh dengan beruang-uang ada yang tua dan ada yang muda-dada setiap hari mencari makan kan dia yang cari aku yang makan Hei 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 Hmm Anak itu memang terlalu santai Sudahlah lebih baik aku mencari makanan lagi Menyanyi terus tak ada pula lagu yang enak Sekali kenapa gak dinyanyikan lagu bunga jempa atau tarik pukat Kan enak didengar Tarik pukat ya tarik Tarik pukat ya tarik Ditarik ah ditarik ah ditarik Ditarik Eh kedengaran rupanya Akhirnya musim hujan berlau Tanpa bisa dicegah perlahan-lahan musim kemarau pun datang Sungai dan danau mengering Daun-daun berguguran Rumput yang hijau mulai mengering Para hewan di hutan memilih berlindung di sarang mereka yang nyaman Dan menikmati makanan yang sudah mereka kumpulkan Namun bimu ternyata tidak dapat bersantai seperti yang lainnya Ia lupa mengumpulkan makanan Aduh panasnya Aduh panasnya Kemana harus ku cari makananku Danau mulai kering Aduh lapar Kurik 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 Bimu Ayo kemari Kami punya banyak makanan Ayo kemari kurik 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 Oh.. Aku tidak butuh makanan burung Aku punya banyak makanan Bimu Bagaimana kalau kamu makan bersama ibu dan anak-anak ibu Oh enggak ya, pergi sana Aku tidak mau makanan kalian, pergi Tapi Bimo, kami tahu Kamu itu tidak punya makanan Kami... Pergi Bimo, jangan begitu Hei, hei Sudahlah, tak ada gunanya kita khawatirkan kata telah usapan santun itu Tak dihargainya kita yang tua-tua ini Hewan tak punya tetap lama seperti itu Tak perlu kita perhatikan Semua yang hidup itu perlu menjaga perasaan yang lainnya Kalau tidak, enggak mau orang menjaga perasaan untuknya Dengan sedih Ibu Rusa berjalan menjauh Walaupun Ibu Rusa tahu Apa yang dikatakan Paman Beruang itu benar Tapi Ibu Rusa tetap merasa khawatir dengan keadaan Bimo Paman Beruang pun masih berdiri di tepi danau Angin musim kemarau yang panas dan kering berhembus Menerbangkan debu menyesatkan Paman Beruang Paman Beruang walaupun kasar dalam berbicara Sebenarnya sangat menyayangi Bimo Beberapa tahun yang lalu Anak Paman Beruang mati kelaparan pada musim kemarau seperti ini Aku sang angin menjadi saksi kesedihan Paman Beruang Masih jelas terbayang olehku Saat itu di hari yang sangat panas seperti hari ini Terima kasih telah menonton! Dey! Dey! Dimana kau nak? Dimana anak itu? Dey! Wah! Siapa sih yang manggil-manggil? Eh! Sepertinya itu suara ayah Aduh! Gawat! Sepertinya aku ketiduran! Ayah! 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 Dey di sini ya! Ah! Ketahuan! Di sini lupanya kau Kenapa kau tak menjawab panggilan ayah tadi? Maaf ayah Dey tadi tertidur Ayah tahu itu Nih lihat ikan yang ayah bawa Wah! Besarnya Ah! Ayah! Ini untuk Dey semua? Ya makan saja semua Jangan takut Ayah masih punya banyak tenaga Meski tidak makan sampai akhir tahun Asik! Aku makan! Aku makan! Aku makan! Nyam! 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 甜 qualidade Mereka Mereka Men� Mereka Sampai jumpa. Nah, sekarang setelah kau habiskan, kau ikut ayah. Di musim kemarau seperti ini, jangan sering-sering kau tertidur di tempat terbuka macam tadi. Kita harus hati-hati. Banyak harimau kelaparan yang sedang mencari makan. Kalau tidak hati-hati, bisa mati kau. Ah, tenang ayah. Ah, apa itu? Ah, ah, tolong, tolong. Awas deh, hati-hati. Ayah, ayah, awas harimau itu. Ayah. Awas deh, hati-hati. Cepat menyingkir, biar ayah yang hadapi. Ayah, awas. Ayah. Ayah. Ayah, ayah, bangun ya. Ayah, bangun. Ayah. Iya, tenang. Ayah juga tidak apa-apa. Tapi, aduh. Hah, kenapa ya? Kelihatannya kaki depan ayah terluka. Tapi, sudahlah. Yang penting kau kan selamat, Dei. Sekarang, baiknya kita pulang saja. Baik ya. Maka, kembalilah Paman Beruang dengan Dei, anaknya itu, kesarang mereka. Tapi, ternyata, luka di kaki depan Paman Beruang, membuat Paman Beruang tidak bisa menangkap mangsa. Dei pun kelaparan. Karena Dei masih kecil, ia tak mampu bertahan seperti Paman Beruang, sehingga suatu hari, ketika Paman Beruang pulang ke sarangnya, ia menemukan Dei masih terbaring seperti biasanya. Dei, kemarilah. Ayo bangun. Dei. 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 Bangun. Dei. Dei! 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 Dei. Dei! 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 Masa lagi, karena D sudah kembali ke pangkuan sang pencipta. Paman beruang termenung menetap danau yang airnya sekarang sudah mengering. Hanya tertinggal kubangan yang berlumpur dengan bimu yang masih duduk sambil berkeluh kesah di atas daun teratai yang mulai layu. Aku lapar, aku lapar sekali. Sudahlah, jangan mengeluh. Ayo ikut Paman. Masih banyak buah-buahan di tempatku untuk kita lagi bersama. Bagaimana? Tidak, aku tidak mau. Aku bisa mencari makanan sendiri. Aku tidak butuh bantuan siapapun. Pergi sana, sana. Hush, hush. Aku adalah bimu. Dengar baik-baik Paman. Bimu, aku si pandai. Aku tidak butuh bantuan kalian. Pergi. Pergi. Aduh. Terserah kau saja bimu. Terserah kau saja bimu. Terserah kau saja bimu. Terserah kau saja bimu. Bimu pun mulai membenarkan kata-kata Paman Beruang dan Ibu Rusa. Tapi ia malu menjumpai mereka. Bimu tidak ingin mengakui kesalahannya. Bahkan ketika hewan-hewan lain menawari makanan mereka. Begitulah, akhirnya tidak seekor hewan pun mau menolong bimu. Bahkan ketika ia meminta pertolongan, semuanya menutup pintu sarang mereka. Bimu hanya bisa menangis sekarang. Ia menangis sekeras-kerasnya setiap malam. Hingga akhirnya seekor pulung hantu yang lapar lewat dan menyampangnya. Bimu hanya menangis-kerasnya setiap malam. Bimu hanya menangis sekerasnya setiap malam. Bimu hanya menangis sekerasnya setiap malam. Maka berakhirlah nasib Bimu, si katak yang sombong itu. Karena ia tidak mau mendengar nasihat teman-temannya, merendahkan dan mentertawakan kebaikan mereka, akhirnya tidak ada siapapun yang mau memperdulikannya. Itulah cerita tentang Bimu, si katak yang sombong. Sekarang aku akan kembali menjelajah angkasa. Satu hari kelak akan kuceritakan lagi kisah-kisah dari berbagai tempat yang pernah melalui. Ingatlah, bahwa dalam kehidupan kita harus belajar untuk menghargai dan menghormati yang lain. Kesombongan dan keangkuhan hanya akan menusahkan dan membawa petaka. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah pernah bersabda, Bahwa sanya Allah telah mewahyukan kepadaku, bertawadu atau merendahkan diri, hingga tidak ada seorang pun yang menyumbungkan dirinya terhadap yang lainnya. Dan tidak ada seorang pun yang menganiaya terhadap lainnya. Hadis Riwayat Muslim Nah, ingatlah baik-baik. Serta belajarlah untuk bersikap yang penuh sopan santun, agar hidup pun nyaman, damai, dan dipenuhi kasih sayang. Bila kau ingin berbagi cerita, berbisik saja. Aku pasti mendengarnya. Aku adalah Sang Angin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.